Suatu ketika, Nabi Isa dikisahkan pernah ditegur oleh orang kafir dan berkata, Engkau hanya dapat menghidupkan orang yang baru mati, kemungkinan belum mati benar orang itu, maka coba hidupkanlah orang-orang yang dahulu itu. Nabi Isa pun kemudian berkata, kamu pilih sendiri siapa yang kamu minta untuk saya hidupkan. Lalu orang kafir itu berkata, hidupkanlah Sam bin Nuh alaih salam. Kemudian Nabi Isa pergi ke kuburannya dan di sana beliau mendirikan sholat warakaat dan berdoa kepada Allah. Maka dengan izin Allah Ta'ala, Sam bin Nuh pun akhirnya bangkit dari kubur dalam keadaan rambut dan jenggotnya yang telah memutih. Maka Isa bertanya, mengapa kamu berubah padahal waktu kamu mati dahulu belum ada uban? Sam bin Nuh pun menjawab, ketika aku mendengar panggilan untuk keluar, aku kira hari kiamat sudah tiba. Oleh karena itu, rambutku langsung memutih karena ketakutan. Lalu ditanya lagi, berapa lama kamu sudah mati? Sam pun menjawab, 4000 tahun yang lalu aku mati dan sampai sekarang belum hilang rasa sakitnya sekeratul maut itu.